Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Desa Dianca Deglas Namsi Saya akan melakukan ujian praktik Membedakan Benda magnetis dan non-magnetis Yang pertama adalah sisir Sisir ketika ditempelkan oleh magnet Dia tidak menempel Berarti sisir ini termasuk benda non-magnetis Yang Selanjutnya adalah sendok Sendok ketika ditempatkan oleh magnet Dia menempel Berarti sendok ini termasuk benda magnetis Selanjutnya adalah Bolpen Bolpen ketika didekatkan oleh magnet Adalah Tidak menempel Berarti bolpen ini termasuk benda non-magnetis Yang selanjutnya adalah Jarum Jarum ketika Jarum ketika Didekatkan oleh magnet Dia menempel Berarti jarum ini termasuk benda magnetis Selanjutnya adalah Pensil Pensil ketika didekatkan oleh magnet Dia tidak menempel Berarti Pensil ini termasuk benda non-magnetis Selanjutnya adalah pisau Pisau ketika didekatkan oleh magnet Dia menempel Berarti Pisau ini termasuk benda magnetis Selanjutnya adalah Penghapus 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 ketika didekatkan oleh magnet Dia tidak menempel Berarti penghapus ini termasuk benda magnetis Selanjutnya adalah peniti Peniti ketika didekatkan oleh magnet Dia menempel Ini termasuk benda magnetis Selanjutnya adalah penggaris Penggaris plastik Penggaris plastik ketika didekatkan oleh magnet Dia tidak menempel Berarti penggaris plastik ini termasuk benda non magnetis Selanjutnya saya akan Sebutkan 5 menerapkan magnet dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama adalah jaru kompas Jaru kompas adalah dari magnet permanen Eh magnet permanen yang bisa menunjukkan arah mata angin Yang kedua adalah pintu kulkas Pintu kulkas memiliki magnet permanen agar selalu tertutup Yang ketiga adalah TV dan monitor komputer Menggunakan elektromagnetik untuk menghasilkan gambar Yang keempat adalah kaset audio Kompak mengandung magnet untuk menghasilkan audio Yang kelima adalah ujung obeng Ujung obeng dibuat bermakmep agar sekrup yang akan dipasangkan Menempel pada ujung obeng